Presiden AS Joe Biden yakin China tak akan menginvasi Taiwan. Menurut Biden, hal ini disebabkan krisis ekonomi yang sedang terjadi di Beijing. Biden mengatakan, dia telah bertemu dengan Perdana Menteri China, Lee Jiang, di KTT G20 New Delhi, India. Pertemuan itu sebagai upaya untuk mencairkan hubungan China dan AS setelah insiden balon mata-mata China yang terbang di atas wilayah AS. Biden mengaku secara tulus ingin memperbaiki hubungan kedua negara. Presiden AS itu terus berusaha menjaga komunikasi terbuka dengan China untuk menurunkan ketegangan internasional termasuk terkait Taiwan. Biden lantas menggambarkan AS sebagai kekuatan di Pasifik dan tak berniat menarik diri dari wilayah itu. Di sisi lain, saat ini China tengah khawatir akan perlambatan ekonomi yang mencengkeram negara pimpinan Xi Jinping itu. Sehingga Biden merasa jumawa karena perekonomian AS diklaim menjadi yang terkuat secara global. Biden bilang China saat ini tengah dilanda krisis ekonomi sebagai dampak melemahnya perekonomian global dan kebijakan China itu sendiri. Berdasarkan data perdagangan, ekspor dan impor China mengalami penurunan pada bulan Agustus. Padahal, menurut Li Qiang, China harus mencapai target pertumbuhan sekitar 5% sepanjang tahun 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tempran, mensajes, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn